Alhamdulillah sampai detik ini aku tetap bisa membuktikan sebagai aku anak paling gede, bisa menjaga adik-adik. Walaupun tidak bareng-bareng, maksudnya walaupun gak bersamaan sama adik-adik, tapi dari jauh ini gimana caranya tetap selalu memantau adik-adik, memperhatikan, memberikan kepedulian ini kepada mereka, menunjukkan, mengajarkan, segala macam. Seperti itulah, kalau untuk masalahnya Iki sudah berbakti, atau kalau masalahnya Iki sudah membangun orang tua, Iki rasa belum, karena masih banyaklah perjalanan yang harus Iki bisa buktikan ke mereka. Sekarang Iki tinggal jalani, bersyukur, tinggal buktikan sama mereka kalau Iki bisa menjaga adik-adik, segala macamnya. Intinya, sebenarnya paling utama Iki masuk ke dunia yang tertentu juga karena tujuannya kan pengen membanggakan orang tua. Pengen juga mengejar cita-cita yang bisa sengaja membuat orang tua tuh tahu bahwa anaknya tuh ternyata memang serius di dunia ini. Ya, impiannya nggak muluk-muluk ingin membahagiakan mereka, orang-orang yang di sekitar, orang-orang yang memang kenal nama Iki, orang-orang yang tahu Iki, orang-orang yang ada di lingkungan Iki, segala macam, gimana caranya. Karena menurut Iki, definisi kebahagiaan untuk Iki pribadi adalah Iki bahagia ketika orang-orang di sekitar Iki bisa bahagia. Alhamdulillah, kalau untuk komunikasi, karena kan sekarang social media juga kan udah luar biasa. Terus juga aplikasi YouTube chatting, video call, segala macam, udah gampang kok. Jadi tidak ada rasa ketakutan untuk takutnya jadi seperti apa. Apalagi adik-adik udah besar, adik-adik udah tahu bagaimana caranya menyikapi kakaknya yang kerja seperti ini. Adik-adik juga menyikapi kakak yang perempuannya sekarang udah terjun ke dunia ini juga. Ya Alhamdulillah mereka sudah mengerti, bahkan cara mengantisipasinya mereka udah ngerti. Daripada mereka merengek-rengek, pengen ketemu ini, segala macam. Terus mereka bikin karya, putri cover sama aku, sama adik-adik. Akhirnya kan bisa ketemu segala macam. Masih banyak cara sebagainya, gimana caranya untuk bisa kumpul segala macam. Kalau untuk peliburan, nanti aja. Dalam artinya nanti aja, karena kan tahun barunya aja belum, segala macam. Jadi kita rencanain aja segala macam. Terima kasih telah menonton!